Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam video kali ini kita akan belajar cara mencari 3 nilai terbesar dan 3 nilai terkecil di microsoft excel disini sudah ada contoh data yang pertama kita akan mencari 3 nilai terbesarnya klik pada bagian nilai terbesar yang pertama kemudian ketikan sama dengan latch setelah muncul latch pada bagian bawah kita klik 2 kali kemudian blok datanya setelah itu ketikan titik koma apabila titik koma ini nanti tidak berfungsi kita ganti dengan koma ketikan angka 1 kurung tutup setelah itu kita enter maka akan muncul nilai tertinggi atau terbesar dari data tersebut untuk bagian bawahnya kita tinggal menariknya ke bawah untuk melihat data terbesar yang kedua kita klik 2 kali pada data terbesar yang kedua kemudian angka 1 nya kita ganti dengan angka 2 untuk melihat nilai terbesar yang ketiga kita klik 2 kali kemudian angka 1 nya kita ganti dengan angka 3 maka kita sudah bisa menentukan 3 nilai terbesar dari data tersebut selanjutnya kita akan mencari 3 nilai terkecil klik pada nilai terkecil yang pertama kemudian ketikan sama dengan small setelah muncul small pada bagian bawah kita klik 2 kali kemudian blok datanya titik koma apabila titik koma ini nanti tidak berfungsi kita ganti dengan koma ketikan angka 1 kurung tutup kemudian kita enter maka akan muncul nilai terkecil dari data tersebut kemudian bagian bawahnya tinggal kita tarik ke bawah untuk melihat nilai terkecil yang kedua kita klik 2 kali kemudian angka 1 nya kita ganti dengan angka 2 untuk melihat nilai terkecil yang ketiga kita klik 2 kali kemudian angka 1 nya kita ganti dengan angka 3 demikianlah tutorial kali ini semoga memberikan manfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati